Teman-teman sosial semuanya, berikut akan saya sampaikan info pencairan PKH tahap 4, hari Selasa 11 Oktober 2022. Kurang 3 hari lagi, KPM PKH kategori ini harus melakukan ini, supaya bantuannya tidak hangus dan tidak dicoret dari kepesertaan PKH. Bagaimana informasi lengkapnya? Silahkan ikuti videonya sampai selesai, supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Namun sebelum kebembasannya, channel ini akan selalu berbagi rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya. Khusus buat kalian penonton setiap Asyahra Media Group. Caranya sangat gampang, silahkan kalian tonton video-video kami, kemudian tinggalkan jejak dengan cara like dan komen nama asal daerah kalian masing-masing. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap akhir bulan. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya, informasi ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Sosial pertanggal 7 Oktober tahun 2022 kemarin. Dengan nomor 1389-3.4-BS.01.0-10-2022 Dimana surat ini terkait dengan Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tune atau PKH Serta kegiatan rekonsiliasi penyaluran PKH tahap 3 tahun 2022 Dimana yang pertama, Direkturat Jaminan Sosial pertanggal 30 September tahun 2022 kemarin Telah menyalurkan dana bantuan sosial non-tune PKH kepada 9.449.004 KPM Berdasarkan hasil pantauan melalui aplikasi sistem pemendaharaan anggaran negara atau SPAN Selanjutnya, untuk poin yang kedua Kegiatan rekonsiliasi penyaluran PKH tahap 3 tahun 2022 Menggunakan data penyaluran sebagaimana tersebut pada poin nomor 1 Berdasarkan data dari Himbara dan BSI Jumlah KPM yang tidak bertransaksi pertanggal 30 September tahun 2022 Adalah sebanyak 197.977 KPM Dan berikutnya, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober tahun 2022 Dan selanjutnya, hasil rekonsiliasi penyaluran tahap 3 Disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Rekonsiliasi ini dilakukan karena ada sekitar 197.977 KPM Yang masih belum mengambil bantuan PKH-nya untuk tahap 3 kemarin Dan proses rekonsiliasi ini dilakukan sampai dengan besok Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Jadi tinggal 3 hari ya Jadi bagi teman-teman, KPM PKH yang belum mengambil bantuan PKH tahap 3-nya Untuk segera mengambil atau menceritakan bantuan PKH tahap 3-nya Sebelum tanggal 14 Oktober 2022 besok Atau bantuannya akan hangus dan dikembalikan ke Kas Negara Jadi untuk proses rekonsiliasi Sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 adalah di tingkat kabupaten atau kota Yang mana yang berinteraksi langsung adalah Para pendamping PKH kepada para KPM PKH yang belum menceritakan bantuan PKH tahap 3-nya Selanjutnya hasil rekonsiliasi ini harus dilaporkan kepada tingkat provinsi selamat-lambatnya tanggal 18 Oktober Dan dari tingkat provinsi harus dilaporkan kembali kepada tingkat pusat atau kementerian sosial selamat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2022 Jadi kami himbo ya buat teman-teman sosial semuanya khususnya KPM PKH yang belum juga menceritakan bantuan PKH tahap 3 Untuk segera menceritakan bantuan PKH-nya sebelum tanggal 14 Oktober 2022 Supaya bantuan PKH-nya tidak hangus Serta dikembalikan ke Kas Negara Dan kebesertaan PKH-nya akan dicabut Dan proses rekonsiliasi ini juga mempengaruhi cepat atau lambatnya penyaluran PKH tahap 4 Baik teman-teman sosial semuanya Akhirnya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh